Cinta itu bukan penghenti untuk saling menasehati Sebab cinta kita ini ketika karena Allah Maka bukan hanya untuk kebersamaan di dunia Tetapi untuk kebersamaan hingga ke syurga Allah Itu yang penting untuk kita ingat Maka bagian dari kesempurnaan Keselamatan kita dari Kerugian di sisi Allah Itu selain beriman dan beramal salah Tentu tadi Untuk terus saling menasehati Untuk terus saling berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran Dan juga tentang Marhamah kasih sayang Nah bagaimana itu dilakukan Tentu ada cara Ada kaidah, ada adab Bagaimana seorang mu'min Menasehati sesama mu'min Bagaimana cara dia meluruskan Yang bengkok Bagaimana cara dia membetulkan yang keliru Bagaimana cara dia untuk memberikan nasihat yang Tidak menyinggung perasaan Tetapi mengena dan bisa menjadi sebuah Sebuah koreksi Nah adab-adabnya tentu Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan melihat keadaan dari orang yang bersangkutan Kita mendapati riwayat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menegur Abu Dhar Al-Ghifari Radiyallahu Anhu Secara langsung Wahai Abu Dhar Al-Ghifari Semuanya dalam diri masih terdapat jahiliyah Ini diungkapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Abu Dhar Memanggil Sayyidina Bilal bin Rabah Dengan kata-kata Hai anak budak hitam Ini Rasulullah langsung Menegur Abu Dhar di Depan orangnya Bahkan di depan umum Karena memang Rasulullah tahu Abu Dhar tidak akan ada masalah Jika ditegur langsung Ditegur di depan umum Dia bukan orang yang gampang sakit hati Hanya karena ditegur Dia lebih Menghargai teguran yang Apa adanya Daripada yang Disampaikan dengan cara Sindiran-sindiran Atau Kalimat-kalimat yang tidak langsung Tapi akan berbeda Dengan apa yang ditegurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada misalnya Abdullah bin Umar Ketika Sayyidina Umar bin Khattab Lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anaknya sulit Untuk kiamul lain Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menunggu di majlisnya Abdullah bin Umar Tidak hadir Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda di majlis tersebut Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar Ketika dia sholat malam Maka Orang-orang pun Menyampaikan khabar ini Sabda Rasulullah ini Kepada Abdullah bin Umar Ketemu Eh Abdullah bin Umar Kamu tadi disebut-sebut Rasulullah Apa kata beliau Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar Ketika dia sholat malam Masya Allah Tep Jelep kena Jelep kena Berulang-ulang dari berbagai orang Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Sejak hari itu Aku tidak pernah meninggalkan kiamul lain Padahal sebelumnya keselitian Ini contoh Bagaimana Rasulullah Memperlakukan Masing-masing individu Dengan cara yang Berbeda Mendekati hatinya Dengan cara yang Berbeda Menyesuaikan dengan Keadaan yang Bersangkutan Bagaimana cara yang Paling indah dan Paling tepat Di dalam Memberikan pengingat Dan nasihat Selengkapnya Tentu bisa dibaca Di buku Dalam Dekapan Uhuah Demikian Jazakullah